Terima kasih telah menonton Di hadapi sama pertanyaan personal sih sebenarnya Mau dibawa kemana nih jalan hidup kamu Terus setelah aku pikir Oke aku mau hidup sama passion aku Terus setelah aku trackpadnya Ternyata kayaknya passion aku ada di craft Karena tiap kali crafting tuh bawaannya happy gitu Terus akhirnya aku memberanikan diri Memulai buat mau berkarya di craft lewat cemprut Cemprut tuh diambil dari nama panggilan kecil aku Kenapa pake nama cemprut? Karena aku pengen bawa semangat aku waktu kecil dulu gitu Biasanya anak kecil itu kan identik sama Berbuat sesuka hati, spontan, terus warna-warni, ceria, bebas Belum lagi imajinasi anak kecil itu kan masih luas banget ya Nah biasanya awal dari aku berkarya tuh dimulai dari berimajinasi dulu Berimajinasi, bikin cerita-cerita yang nantinya cerita itu membangun karakter Tiap-tiap anak-anak cemprut yang aku bikin Kalau inspirasi aku bisa datangnya dari mana aja sih Dari kehidupan sehari-hari aja Dari apa yang aku lihat, denger, rasain Baca buku, browsing, kayak gitulah Tapi tetap aja yang namanya Walaupun melakukan apa yang disukain Tetap pernah ngerasain bosen Jadi biasanya break the routine saja Ngelakuin sesuatu yang bukan di dunia kraft Nonton, sepedaan, main gitar Terus mudik ketemu keluarga Senangnya berkarya dengan passion itu Bisa menuhin kebahagiaan lahir sama batin Juga bisa ngerasain gimana rasanya hidup dan menghidupi Hidup dalam artian aku bisa berkarya Melakukan apa yang aku suka Berbarengan sama aku bisa bekerja Bermanfaat buat keluarga, juga orang sekitar Aku Aprodita Wibowo dengan crafting Let's Create Goodness Terima kasih